akhirnya ombara coba ngegerakin ini batu pake tangan kanan sama pake kaki berusaha untuk ngelepas ini batu setelah berusaha akhirnya batu terlepas batu terlepas ditarik jaket sama dia tiba-tiba gue sampai kemateran nih tiba-tiba hancur tangannya dia ambil belati dan dia memotong sisa tulang yang ada di tubuh gue nggak kebayang posisi waktu itu itu pemotongan kayak gimana cuman ombara cerita sama gue gue motong tangan gue sendiri om bara cuman bilang sampai saat ini nggak ada yang tau kalau yang mereka makan itu ada tangan-tangan saya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Alek host jejak backpacker dalam obrolan misteri jejak backpacker kali ini saya menghadirkan narasumber yang beberapa waktu lalu pernah hadir di podcast YouTube jejak backpacker tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya jangan lupa untuk salah support channel jejak backpacker subscribe like comment dan share video-video YouTube jejak backpacker Assalamualaikum Bang Samsung terima kasih Bang Lukas terima kasih Bang Lukas akhirnya datang lagi di studio barunya jejak backpacker Oke Bang Lukas jadi disini Bang Lukas akan menceritakan pengalaman mistis Bang Lukas atau Bang Lukas sendiri ya yang pernah Bang Lukas tulis ini cerita yang udah pernah bertulis di akun Facebook jadi disini Bang Lukas akan merahasiakan dari nama tempat nama gunungnya ini akan kita samarkan Bang ya karena ini sangat mengandung apa namanya yang duka 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 yang mendalam lah buat si korban Oke Bang Lukas bisa diceritakan sedikit pengalaman mistisnya itu Bang Lukas jadi kisih-kisih dari cerita ini adalah keenam orang pendaki yang mengalami tersesat di daerah gunung yang di daerah Jawa daerah Jawa daerah Jawa dan dari dari salah satu pendakian itu mengalami meninggal dunia dan satu orang lagi sampai putus tangan sebelah kirinya Bang ya oke dikit dulu Bang Lukas ceritanya tapi sebelum Bang Lukas menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi saksikan setelah OMG yang satu ini oke Bang Lukas mungkin bisa langsung ngajak kali Bang ya cerita ya biar nggak menunggu waktu lama-lama karena udah malem oke silahkan Bang Lukas jadi cerita ini secara nggak sengaja nih cerita ini Bang malah gue dapetin dari ada tamu lah yang ke rumah datang waktu itu dan dan gue tahu itu adalah teman dari bokap gue terus dari situ mereka berdua cerita-cerita dan gue tertarik nih dengan teman cerita yang teman bokap gue alami ini dan gue izin sama beliau gue bilang om kalau cerita ini kalau gue tulis gimana boleh aja tapi gue minta tolong semua dirahasiakan nah akhirnya sampai ditulisan itu pun terbit gue rasakan semua nama gunung tempat dan nama pelakunya jadi jadi ini kejadian di gunung yang ada di daerah Jawa tepatnya di tahun 1988 oke ya mereka terdiri dari enam orang yang pertama Putra Andi Jaya Lana Lani dan Bara Dama panjangnya Bara Aksara oke jadi mereka mereka berenang ini punya apa ya punya hobi yang sama adalah mendaki gunung nah pada saat waktu itu semester satu mereka ngadain acara muncak ke gunung di daerah Jawa itu waktu itu mereka berkumpul di rumahnya Putra karena rumahnya Putra itu dekat sama gunung yang dituju dan juga Putra waktu itu tinggal bersama kakaknya aja cuman berdua datanglah di hari itu mereka berkumpul di sana sambil menunggu si Jaya sama Lani dan Lana Lani dan Lana ini seorang perempuan dan mereka kembar kakak beradik sampai di tempatnya kakaknya Putra salah satu dari teman pendakinya itu yang cewek bilang sama Bara gue lagi dapat oh gak apa-apa yang penting bawa peralatannya oh gue bawa kok aman ya udah masalah itu gak terlalu dipermasalahkan sama mereka akhirnya mereka berangkatlah ke gunung Jawa tersebut sebenarnya dari mereka berangkat itu gak terjadi masalah apa-apa cuman mungkin yang bikin menjadi masalah di pendakian ini adalah Baraw waktu itu meminta Andi salah satu teman itu namanya Andi untuk membawa beberapa botol minuman mereka untuk mau menikmati alam sekaligus membawa minuman-minuman keras ke gunung tersebut pemikiran mereka mungkin gak bakal kenapa-kenapa gitu kan cuman bawa minuman aja kalau Baru cerita sama gue gitu kayak gitu ya udah mereka muncak dan sampai di titik dimana mereka lelah dan menerikan tenda di tempat tersebut tuh bang hari sudah malam akhirnya mereka masak dan istirahat karena pagi-paginya mereka mutusin buat summit untuk naik ke puncak gunung dan singkat cerita pagi tiba embara yang tertidur akhirnya dibangunin nih sama ke 5 kawannya dari situ peralatan mereka tinggal menurut peralatan mereka tinggal di tempat itu dan mereka cuman bawa tas selempang kecil yang isinya cuman air dan perabotan yang lain-lainnya akhirnya berangkat lah mereka ke puncak sampai di puncak sana mereka ngeliatin pemandangan sambil nikmatin minuman yang mereka bawa itu kan dari pas abis minuman selesai minum itu tiba-tiba hujan turun bang hujan turun deras nah karena di gue juga gak tau gimana dan embara juga cerita sama gue di tempat di gunung itu gak ada pendaki selain mereka berenang gak ada pendaki lain selain mereka berenang dan mungkin di tahun 1988 mungkin belum ada pendaki orang berpikir untuk menaik gunung mungkin dari situ dari hujan deras itu akhirnya mereka mutusin buat turun dari puncak gunung nah dari perjalanan dari puncak itu mereka nemuin sebuah persimpangan jalan nemuin sebuah persimpangan jalan mereka stuck dan berhenti karena bingung nih karena mereka berenang bingung akan melalui jalur yang mana yang kiri atau yang sebelah kanan nah sebelumnya mereka itu sebenarnya sudah membuat tanda karena memang ke apa kalau kata ombara gunung itu jarang didaki oleh orang lain pada saat itu tapi menurut kawannya ini udah ditandain tapi tanda yang mereka tanda itu gak ada akhirnya barang punya inisiatif yudh kita pencar aja lu ke kiri gua ke kanan yang sisanya tunggu disini nih jangan ke mana-mana akhirnya mereka berpencar nih tiga orang berpencar entah berapa lama mereka akhirnya balik lagi ke titik yang tiga orang nunggu ini yang temennya ini yang nunggu itu ada si jaya lana sama lani akhirnya nunggu disitu mereka balik bertiga dan hasilnya nihil gak nemuin gak nemuin jalur sama sekali tanda gak nemuin tanda sama sekali nah terus si barang bilang kita stay disini aja sampai hujan rendah tapi sifat keras dari temennya ini yang namanya putra ini memutuskan untuk gua mau ambil jalur kanan gua mau ambil jalur kanan karena gua inget banget kita naik dari kiri turun harus dari kanan udah dari situ perdebatan sedikit karena barang maunya tetep gua mau stay disini tunggu sampai reda putra gak mau karena posisinya udah dingin banget takut karena gak ada makanan adanya di tenda semua bang jadi mereka kejar itu buat ngisi ngisi perut niatnya si putra kayak gitu yaudah akhirnya perdebatan singkat akhirnya mereka berenang ngutusin buat ngambil jalur yang kanan yang menurut putra menurut si putra itu benar jalurnya gitu yaudah akhirnya mereka ikutin jalur yang menurut putra benar itu mereka jalan mereka jalan sampai dimana hari berganti sudah menjadi malam ya bang udah jadi malam hujan gak udah berhenti-berhentinya masih hujan deras terus sampai disana mereka menemukan sebuah pohon rindang dari situ udah kebingungan karena gak nemu jalur dan gak nemuin tenda yang mereka diriin waktu itu akhirnya mereka merapat merapat berenang sampai akhirnya ketiduran akhirnya mereka berenang ketiduran nah pada saat itu kalau menurut bahara dia dia mendengar kayak suara kayak kayak orang graman kayak orang ngegram akhirnya pas bangun bahara melihat sosok orang hitam tapi posisinya lagi pemeluk lana pemeluk lana posisinya dari situ karena karena kaget barat reak dan membangunkan ke empat temannya itu oke nah dari yang mereka pada bangun sampai jadi mereka melihat semua penampakan sosok itu mereka lihat semua dari situ si putra andi sama jaya mutusin buat lari cuma ditangkap sama putra tolong bantu hujan kemana-mana tolong bantu hujan kemana-mana akhirnya mereka kita stay di sana dan baca doa tiba-tiba Lani yang si kakaknya si Lani ini tiba-tiba teriak istris deh dari situ si Lani yang tadinya diem tiba-tiba teriak banget oke tiba teriak kayak bawa dia suaranya seperti itu cuma teriaknya lantang bawa dia bawa dia nah dari situ mereka terkejut ketiga temennya terkejut kayak gitu kalau Lani ini kenapa dari situ si mahluk ini berdiri bang dia berdiri tapi menggendong Lana menggendong Lana ini bara ini bara posisinya waktu itu cerita sama gue nih bara memohon pada makhluk itu tolong jangan bawa temen saya tolong jangan bawa temen saya cuman yang makhluk itu diem aja gak ngomong apa cuman berdiri dan tetep gendong si Lana posisinya waktu itu tapi yang ngomong Lani bawa dia bawa dia bawa dia tetep ngomong kayak gitu dan akhirnya si sosok mahluk ini hilang gua tiba hilang 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 dan tertutup kabut jadi si Lana ini hilang bersama mahluk tinggi besar itu nah posisi si Lana waktu itu masih masih ngegram aja masih posisinya kayaknya kalau bara bilang si Lana ini keserukan kerasukan dari situ dibantuin dipegangin sempat ditampar pipinya berkali-kali dan dibacain nahit-ahit suci berapa lama kejadian kayak gitu si alhamdulillah si Lana ini sadar sadarkan diri dari situ mereka berlima bingung apa yang terjadi ini gimana Lana Lana kemana pada bingung semua sampai akhirnya gak tau gimana kalau bara cerita tiba-tiba tiba-tiba mereka kayak terlelap sendiri mereka berlima itu terlelap sendiri pada saat pada saat itu bara sadar bangun dan yang bikin kaget pada saat si bara bangun itu si Lana ada ada di tempat oh Lana itu ada di tempat dan si bara mikirnya berarti gue cuma mimpi semalam dan alhamdulillah Lana tidak kenapa-kenapa gitu kan yaudah dari situ si bara gak cerita nih kejadian mimpi yang tadi malam itu kepada lima kawannya kan dari situ yaudah pagi itu mereka mutusin buat terusin perjalanan turun ke gunung nah dari sana mereka berjalan-berjalan-berjalan sampailah mereka di nemuin kayak sebuah pohon lagi dan si Lana teriak bar gue lapar sabar ya lan ntar kita cari makan kok nah dari situ si apa si ibarah inisiatif nih buat cari buat cari makanan waktu itu di sana dan akhirnya ngajak si putra nih bang put ikut gue yuk kita cari makanan mereka cari ke dalam hutan dan alhamdulillah ya mereka nemuin ini bunga bunga cantigi bang bunga cantigi akhirnya dipetik lah sama barah sama putra akhirnya dipetik dari situ dipetik dan dibawa lagi ke ke empat kawannya itu akhirnya mereka makan bunga cantigi itu nah dari sana dari sana mereka jalan lagi dan nemuin kayak sebuah apa ya kayak sebuah shelter nih bang kayak sebuah shelter gitu shelter company ending itu nah mereka duduk di sana waktu di sana mereka cari-cari kayu dan bikin-bikin sebuah api ungun gitu bang sebuah api ungun dan istirahat sehingga itu udah udah di di hari kedua ya hari kedua nah pagi pagi datang lah pagi datang di hari ketiga lana bangun dan masih bilang bah gua lapar udah karena barah mikirnya disini banyak bunga cantigi niatnya barah itu mau cari bunga cantigi lagi nih bang nah pada perjalanan barah yang mau cari bunga cantigi itu tau-tau hujan lagi bang hujan turun lagi langit yang tadinya cerah menerap jadi gelap gitu kan mereka kan udah gak bawa apa-apa nih jadi barah posisinya jalan sendiri nih bang di hutan itu posisinya barah jalan sendiri karena kelima temennya kan masih tidur kecuali lana yang bangun teriak lapar itu barah jalan barah jalan karena mungkin posisinya terhalang kabut gua tiba barah jatuh kejuran berah akhirnya jatuh sampai di posisinya itu dia mentok ke sebuah batu mentok di sebuah batu dari sana barah cerita sama sama gua dia masih berhasil megang akar bang pohon-pohon tebing-tebing itu yang merambat di tebing itu ada akar-akar dipanjat sama dia dan akhirnya dia merasa lelah berisi rata di sebuah kayak batu gitu dan dan tiduran bang posisinya masih di tepian jurang ya bang cuman posisinya itu gak tahu berapa tingginya barah juga gak cerita ketinggian jurang itu akhirnya barah itu istirahat di sana dari atas barah tuh kayak ngedenger suara kayak gemuruh bang suara kayak gemuruh hujan juga masih masih turun waktu itu masih turun nah suara gemuruhnya ini jadi makin lama makin dekat makin lama makin dekat makin lama makin dekat makin lama makin dekat karena posisinya ombara bilang sama gua kabut jadi dia gak bisa lihat yang diatasnya itu apa dan tiba-tiba suara gemuruh itu gak taunya sebuah bongkoan batu yang menimpa iya menimpa menimpa ombara pada saat ombara tersadar dia inget dia inget megang wajahnya gak kenapa-kenapa pas mau bangun tiba-tiba sulit gak taunya bongkahan batu itu menimpa tangan kirinya barah pada saat itu akhirnya ombara coba ngegerakin nih batu pakai tangan kanan sama pakai kaki berusaha untuk ngelepas ini batu setelah berusaha akhirnya batu terlepas batu terlepas ditarik jaket sama dia tiba-tiba tiba-tiba hancur tangannya udah bangun tangannya udah hancur dan waktu itu ombara bilang gua ngelakuin hal gila kenapa gua ngelakuin hal gila jadi dia teringat kata-kata lana lana ini lana ini adalah cewek yang disukain bang pada saat itu jadi mungkin karena teringat itu dia ngelakuin hal gila dia ambil belati dan dia memotong si satulang yang ada di sana di tubuh gua gak kebayang posisi waktu itu itu motongan kayak gimana cuma nombara cerita sama gua gua motong tangan gua sendiri sesimpel itu dia cerita cuma gua ngebayangin itu orang motong tangan kayaknya gak semudah itu dipotong gitu kan akhirnya gua tanya terus darahnya terus darahnya gimana dia sobek telananya sobek telananya pakai belati akhirnya dibalik lukanya itu dibalik karena dia ingat si lana ini teriak lapar dan mungkin kelima temennya mungkin sama lapar akhirnya dia punya apa inisiatif lagi inisiatif gila lagi kalau menurut gua pribadi dia potong jari dia potong jari-jari tangannya dan membelah sisa tangannya jadi 6 bagian dimasukin ke satu jaket tangan sisanya yang buntung ini ditutup sama jaketnya yang tadi akhirnya dia berpikir gimana caranya gua naik ke atas dan gak tahu Allah Allah kalau punya kendak ombara bisa sampai di atas jurang dan kembali ke shelter yang tadi gua ceritain itu sampai disana mereka ombara lihat temen-temannya masih pada tidur akhirnya yaudah ombara cari kayu-kayu ranting akhirnya itu apa daging yang tadi tangannya itu dan dibakar di apiung pun yang tadi tadi malam dibikin itu mungkin karena aromanya tercium sangat lezat pada apa mungkin karena orang lapar kan jadi bangun nih bang ditanya pertama lana bilang bar bikin apa dilihat daging kan ini daging apa barawat itu ombara bilang sama gua dengan spontan dia ngomong ini daging musang pada saat gua cari bunga cantigi gua diserang oleh musang jangan terpaksa gua bunuh gitu yaudah akhirnya jadi udah bawa mateng yuk makan maka santap lah terus itu maka santap terus itu udah selesai udah pada kenyang akhirnya barawat bilang yuk kita turun lagi yaudah akhirnya mereka beneng kembali lanjutin perjalanan nah dari sana ikutin perjalanan lagi gak tau itu udah pukul berapa ombara gak terlalu terita jelas sama gua tiba-tiba tiba-tiba mereka denger kayak suara gamelan mereka denger suara gamelan terus andi sempet riak bar lu denger gak jalan aja gak usah didengerin jalan aja pada saat pada saat ombara mau melangkah tiba-tiba ombara menabrak lana yang tiba-tiba saja diem lan jalan gak usah didengerin jalan aja pada saat lana pada saat barang menyuruh lana untuk jalan tiba-tiba di depannya lana kan si lani 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 kayak orang nari nari kalau menurut ombara lani begini pergerakannya dan tiba-tiba si si lana yang begini yang gerak lani yang tadi diem tiba-tiba tiba-tiba teriak dan tertawa ngakak ngakak gitu dan naik ke pohon yang ada di sebelah kirinya persis di di sebelah di sebelah kirinya andi waktu itu naik dan ngomong di atas pohon itu si lani bilang kalian tidak akan bisa pulang ngomong seperti itu nah yang bikin terkejut lagi yang tadi lana bergerak seperti seorang penari tiba-tiba bersimpul pada saat si lani teriak kalian tidak akan bisa pulang suaranya ini kalau menurut ombara cerita suaranya ini seperti seorang laki-laki bang padahal si si lani ini seorang perempuan cuman yang terdengar dari dari ombara ini suaranya lani terdengar seperti seorang laki-laki sehabis bilang kalian tidak akan bisa pulang dia ngomong lagi teriak datanglah datanglah dan tiba-tiba aja di posisi suasana di sana itu kayak kabut yang tadi cuman senyap gitu aja tiba-tiba membentuk kayak sebuah sebuah penampakan cuman samar-samar bang yang dilihat mereka samar-samar cuman kayak kalau kita normalnya kabut itu kan kayak gitu-gitu aja ini membentuk membentuk mungkin kayak pocong atau apa dia ceritanya gitu doang sih kalau ombara cita sama gue seperti wujud cuman gak tau gak jelas itu wujudnya seperti apa nah dari situ dari situ bara berusaha untuk mengenalin si lana yang bersimpu ini dibacain lah taitet suci itu dibacain lah tersi tiba-tiba entah gimana lana tersadarkan diri dan cuman bingung ini kenapa ini kenapa nah pada saat pada saat itu si putra nih teriak si putra teriak eh iblis turun kalau berani akhirnya lani yang posisinya lagi mungkin kerasukan tiba-tiba loncat dari pohon dan merkam putra di cakar-cakar itu bang si putra di cakar-cakar abis dari situ dibantu lagi sama Andi sama Jaya akhirnya dibaca-bacain kebetulan kebetulan ombara ini dia ngerti ngerti agama akhirnya dibaca-bacain lagi setelah sulit berapa lama dan sehilang ini bisa disembuhkan juga bang akhirnya bisa disembuhkan nah dari sana udah nih mereka rundingan akhirnya mereka mereka berenang melingkar mereka berenang melingkar dan bilang mungkin ini kesalahan kita kalau kalau ombara bilang ini salah saya gara-gara saya mungkin bawa minum-minuman keras ke tempat ini kalau penunggu sini gak gak seneng dengan keperadaan kita ya semuanya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing dan minta tolong-pertolongan sama Ombara cerita kayak gitu sama gua akhirnya mereka berenang berdoa mereka berenang berdoa dan dari situ dari situ mereka mutusin buat lanjutin lagi perjalanan nah lanjutin lagi perjalanan dan dia mereka akhirnya istirahatkan memang kelelahan karena kelelahan dan keesokan paginya mereka lanjutin lagi perjalanan lanjutin lagi perjalanan gak tahu kenapa kayaknya kalau Ombara bilang alam disana lagi gak berpihak sama gua pasti bilang gitu kenapa om gue tanya kenapa kayak gitu gak tahu kenapa tiba-tiba langit yang cerah tadi tiba-tiba hujan lagi aja jadi selamat mereka tersesat selama lima hari itu mereka tersesat itu diguyur hujan terus nih bang diguyur hujan terus sampai ada ada petir juga sampai nyambar beberapa ada salah satu pohon yang tersambar karena hujan api yang tadinya ada mati lagi dan yang parahnya lagi karena sambaran sambaran petir itu sampai putra itu terpental putra terpental dari putra terpental itu dari putra terpental megangin kuping guling 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 akhirnya disampiin sama barah put lu kenapa lu kenapa lu kenapa lu guling guling aja sakit sakit nah dari situ putra bilang bar gelap gelap jadi pandangan putra ini terganggu tangan putra terganggu gelap gelap di bang itu kan gelap apa bu buta apa bu buta dari situ gak put lu gak buta gak buta udah istirahat lagi istirahat lagi oke selamat lagi dan pada saat itu si putra udah agak mendingan dibantu jalan sama andi nah posisinya yang di depan andi sambil mapa putra di belakang andi ada lani lana jaya bara paling belakang nah karena mungkin posisinya mereka bernama udah sangat lelah nih bang udah sangat lelah andi yang di depan yang di bersama putra itu di depan udah gak keliatan ketutup pabut posisi waktu itu nah dari dari kejauhan mereka berempat mendengar suara andi teriak putra akhirnya bara mutusin buat jalan duluan ke depan tunggu sini gue mau lihat andi udah dari sana bara cuman nemuin andi yang ada di tepian jurang posisi waktu itu ditanyalah sama bara di putra mana akhirnya ternyata kalau barat sih cerita sama gue ini andi waktu itu lagi andi waktu itu nangis nangis di tepi jurang dan bilang kalau dia tergelincir tergelincir dan berakibat putra jatoh lah karena karena putra kan gak bisa lihat waktu itu kan putra jatoh ke dalam jurang andi cuman posisinya nangis aja dan akhirnya si jaya lani dan lani nyusul kan kenapa putra jatoh yaudah karena gak gak mau nunggu lama akhirnya putra mutusin buat eh si putra si bara mutusin buat mencari pelipiran buat turun ke jurang disusul lah sama andi akhirnya andi sama bara nih cari cari si putra jalan jauh ke agak turun pelipiran itu si bara lihat jaket yang dipakai sama putra warna biru melihat oh bener ternyata jaketnya dan gak jauh dari letak jaket itu si bara melihat putra lagi berbaring nah inisiatif akhirnya andi andi yang bopong si putra waktu itu yaudah bopong akhirnya ngikutin pelipiran itu lagi dan si andi sampailah duluan ke atas jurang sampai di atas jurang pada saat si 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 bara nyusul mereka berdua tiba-tiba pala bara udah berkunang-kunang nih pala-pala pala bara udah berkunang-kunang tapi untungnya ditangkap sama Lana sama Jaya akhirnya dibantulah dibantu si bara ke atas nah dari situ udah mereka istirahat dulu mereka istirahat lagi dan akhirnya lanjutin lagi perjalanan lanjutin lagi perjalanan di perjalanan itu disinilah baru ketahuan tangannya bara udah nggak ada jadi posisinya yang jalan Andi Bapak Putra Jaya Lani sisa Lana sama si bara yang ada di belakang pada saat si Lana berbalik badan baru enggak ketiup angin jaketnya begitu dari situ Lana diem dan tereak sambil ini kena ini tangan ini tangan kenapa itu teriaknya istirahat itu sampai nangis-nangis kalau bara cerita sama gue kayak gitu sampai nangis-nangis dan akhirnya kelima temennya ini akhirnya balik lagi kan apa yang terjadi si Lana sampai nangis-nangis kayak gitu dan bara cuman bilang ini kesalahan gue gue ceroboh ini kesalahan gue gue ceroboh udah gue nggak kenapa-kenapa kita jalan lagi kita bakal pulang gue mau turun kita mau pulang dari situ yaudah akhirnya dibantuin lah bara sama Lana jalan dari sana bara cerita dia udah nggak sadarkan diri dan akhirnya tumbang jatuh jatuh pada saat waktu itu dan seingatnya si bara pada saat bara sadar itu bara sudah ada di rumah sakit waktu itu bara udah ada di rumah sakit dan siuman gara-gara ketetesan air mata ibunya waktu itu poisnya ada ibunya disitu akhirnya yang seingat seingat om bara seingat om bara ibunya ngomong kamu anak baik kalau memang kamu mau pergi ibu ikhlas nah dari sana om bara ngerasanya kayak ada sebuah cahaya dan dia bisa membuka mata waktu itu dia bisa buka mata nah dari situ dua ibunya itu meluking bawa nyumin dan segala macam akhirnya bara coba bangun dan senderang di tepi yang ranjang yang ranjang senderang gitu dan dia nanyain nanyain ke lima kawannya tunggu sebentar ibu panggilin orang yang pertama kali datang adalah Lana dan langsung meluk terus akhirnya disusul si Lani Jaya sama si Andi yaudah dari situ ngobrol 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 akhirnya lu siuman juga ya bar kata si Andi gitu ya yalah baru juga berapa jam gua pingsan terus tapi si Lanang ngomong gini kamu udah koma selama dua bulan bar kaget nih bang ceritanya si bara ini kaget dua bulan saya inget si bara itu dia gak sayarkan diri dan tiba-tiba terbangun yang diinget si bara itu kayak gitu dan akhirnya ada satu orang nih yang gak ada ya kan putra mana akhirnya dijawab lah sama Andi emang lu gak inget bara kita udah kehilangan putra pada saat kita nemu putra di jurang jadi putra udah meninggal oh menurut Andi bilang kayak gitu tapi bara bara tuh gak gak percaya gitu aja bang gua lihat putra ada di jurang dan gua yang bisa denyut tetap jantungnya masih ada kalau menurut bara kayak gitu akhirnya Andi bilang lagi putra udah meninggal bar jadi kepalanya itu tertusuk batang kayu dan cerita aslinya tuh kayak gitu jadi putra memang ditemukan tapi kepalanya itu tertangkap batang kayu gitu nah pada saat pari itu si bara masih gak percaya gua pada saat naik keatas gua masih bercanda sama putra mata gua bisa ngeliat bar bener bener lu bilang gua gak buta itu kata-kata kata-kata terakhir yang membuat bara tuh bilang kalo putra tuh masih hidup akhirnya diyakinin lagi sama si Lana pada saat gua gapai tangan lu di jurang lu pingsan bar jadi kalo menurut bara dia pingsan waktu itu perjalanan setelah naik diatas jurang tapi yang terjadi adalah bara pingsan pas sama meni gapai sama Lana sama Jaya iya kayak gitu yaudah dari sana sudah sekitaran 1-2 minggu bara minta keempat kawannya untuk nyekar ke makam putra nah dari sana baru bara yakin dan percaya kalo putra udah meninggal dan cerita selesai sampe disini kenapa ombara bilang sama gua kasih tolong ini sangat dirahasiakan nama tempat dan nama dunia sampe saat ini pun ada beberapa orang yang minta cerita ini sama bang gua rahasiakan karena gua menjaga dan sama ombara pun gua masih masih ketemu gitu bang jadi itu sangat-sangat gua rahasiakan oke jadi si ya ini kenangan kenangan pahit lah buat si si bara ini tadi iya tapi ini temen-temennya si bara ini emm mereka tau gak deh kalau sampe sekarang ini bahwa yang pernah mereka makan itu adalah tangan dari si bara pada saat kita ini gua tulis gua sempet nanya ke ombara om masalah tangan ini apa setelah kejadian temen-temen om tau apa om cerita ombara cuman bilang sampe saat ini gak ada yang tau kalau yang mereka makan itu ada tangan tangan saya dan si lana dan si lana yang cewek yang di dalam cerita itu oke akhirnya dinikahin lah bang dan sampe sekarang punya anak dua gitu bang oh si lana ini si lana ini jadi istri si si bara dan punya anak dua gitu bang dan kenapa kok apa ya gimana cara mereka kerja gimana om bara bisa dapat kerja jadi karena pendakian ini si orang tuanya lana dan lana itu orang orang mampu lah bang akhirnya karena dilihat bara ini orang yang bertanggung jawab akhirnya bara ini dikasih kepercayaan untuk megang suatu perusahaan dari papanya lana gitu bang oke sampai akhirnya mereka menikah gitu punya keturunan sekarang jadi kalau di hitung itu sekarang umur si bara ini udah kepala lima lah kepala lima kepala lima hampir kepala enam masih sering naik gunung udah enggak semenjak kejadian itu udah udah trauma udah gak pernah lagi dan mungkin emang gak bisa kali bang dengan keadaan yang kayak gitu tapi sih kalau menurut embara udah gak pernah naik lagi udah gak pernah mencak lagi semenjak kejadian itu itu pendakian terakhir bar setelah kejadian itu oke ini ceritanya serem banget ya sebenernya sedih sih sebenernya sedih sih lebih ke arah situ soalnya waktu itu embara cerita sama gua pun dia sampai berkali-kali ngembusin nafas berkali-kali kayak begini bang kayak mungkin teringat lagi teringat lagi teringat lagi gua pun menulisnya juga gua jabarin gua tanya lagi ini gimana om ini gimana om ini boleh gak gua tulis kayak begininya dia mikir lagi embusin nafas lagi kayak gitu terus apalagi oke berarti selama pendakian itu mereka berapa hari total 6 hari mereka total 6 hari total 6 hari mereka tersesat oh tersesat atau di pendakian tersesat tersesat mereka tersesat karena kan yang awalnya ini persimpangan itu yang gak tau jalurnya karena hilang yang mereka buat tanda itu jadi tapi lamanya pendakian berapa kalau untuk di jalur kalau untuk di jalur kalau untuk di jalur itu kalau untuk di jalur itu ya normal tiga terjadi perjalanan sama ini lah oke berarti bukan track yang terpanjang bukan track terpanjang bukan total 6 hari karena mereka tersesat oke oke siap oke siap oke buat Umbara yang kuat pokoknya emang ya ya bener saya turut merasakan duka yang mendalam pastinya kehilangan satu anggota tubuh itu yang sangat berharga buat kita pasti sedih banget pastinya gue sampe masih merinding merinding gimana gitu ngebayangin dia ceritanya gue melakukan hal gila gue potong tangan gue gue kan nulis jadi gimana orang bisa ngerasain apa yang dirasain ombara itu gue merinding gue gue harus ngerasain itu sakit kayak gila oke dan kalau gini bang kalau apa kan gue juga penasaran ya kok lu sekuat itu ya om kan darah pasti kan yang namanya itu makanya itu tadi kan dia cuman dia cuman bilang cuman Allah yang punya yang punya kuasa gue gak tahu apa-apa kalau Allah menginginkan gue mati gue pasti mati dari jawaban itu gue cuman bilang semua 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 Allah punya kandai cuma apa yang sakitnya saat dia mau botong tangannya sendiri itu ya itu itu yang paling bikin agak yang linuk banget bang di hati benernya pasti iya linuk banget oke bang mungkin terakhir ada yang mau ditambahkan atau pesan dan kesan yang mau sampaikan ke teman-teman di rumah ya paling baik lagi ke cerita ini apapun keadaan kita di pendakian kita temen kita posisi lagi bagaimanapun tolong dan sangat tolong jangan ditinggal karena banyak banget kejadian-kejadian temen lo kenapa-napa lo cuek-cuek aja lo foto-foto sedangkan temen lo lagi tersiksa gitu loh tolong peka sama kawan sendiri dari solidaritas nilai tinggi ya paling itu oke bang lukas nah jpekers itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita bang lukas jangan lupa untuk selalu support channel jejak backpacker subscribe like komen dan share video-video youtube jejak backpacker dan buat kalian yang suka baca cerita misteri jangan lupa gabung di grup CHPG yang nanti kita cantumkan di bawah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bang lukas terima kasih banyak bang lukas next cerita lagi bang siap bang selalu ceritanya sampai jumpa berarti kadang jajat 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 jajat